Jokowi tagi utang ke Malaysia 100 miliar via Bank Dunia buat apa ya kembali lagi bersama gua Balkey Boy di program asal yang menuntaskan berita nakal yang pastinya yang membuat para gen people pada kesal nih ya ada tiga berita yang diperbincangkan di media sosial di kalangan masyarakat Jokowi tagi utang ke Malaysia 100 miliar via Bank Dunia buat apa uangnya kita langsung aja bahas berita yang pertama video bersinarasi yang menyebut Presiden Jokowi Dodo atau Presiden Jokowi menagih utang kepada Malaysia nih ya sebesar 100 miliar rupiah melalui Bank Dunia berita itu udah beredar luas di media sosial nih dalam unggahan di Facebook itu terdapat ya terdapat potongan video pertemuan pemerintah Indonesia dengan Malaysia tulisannya begini gen people ya Jokowi tagi utang Malaysia 100 miliar bunyi caption di unggahan itu dikutip dari turn back hoax Kamis 1 September 2022 ini nih gen people tidak ada upaya Jokowi menarik utang dalam video itu gen people ya detik pertama video itu berisi pertemuan antara Ismail Sabri dan Jokowi Dodo di Istana Merdeka pada 1 April 2022 jadi nih gen people mereka membahas penandatanganan ya penandatanganan kesepakatan perlindungan pekerja migran pada detik ke-7 berisi potongan video Ismail Sabri cara yang berbicara pada sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa atau UNGA isi video pada detik ke-11 ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berbicara pada Singapura summit Sabtu 16 September 2017 jadi udah ngaco ya yang pertama 1 April 2022 yang kedua Sabtu 16 September 2017 jadi isi pada menit pertama 25 detik tentang Ismail bertemu Jokowi di Bogor pada 10 November 2021 nah mereka tuh membahas arti penting perlindungan warga Indonesia yang ada di Malaysia so gen people ya narasinya menyebut Jokowi menagih utang kepada Malaysia melalui via Bank Dunia ya udah jelas lah ya udah jelas udah pasti hoax lah gen people jadi jangan langsung percaya dengan berita-berita yang menurut gen people pada penasaran ya mending langsung tanya aja di bawah kolom komentar ini gen people oke kita langsung aja lanjut ke berita kedua ada apa nih gen people ini dia berita yang kedua viral mall Senayan City dijual 45 triliun ternyata hoax ya gen people ya ya jadi gen people ya kabar tentang mall Senayan yang dijual 45 triliun sempat viral nih di media sosial ya terutama di Facebook gen people ya nah salah satu pengunggah informasi itu ialah netizen dengan nama akun Facebook nih ya akun Facebook Zidan Permana di mana-mana nih ada Zidan nih Zidan ente kadang-kadang nih ya ah Jikalau nih Jikalau dalam pengunggahan pada 18 Agustus 2022 Zidan menyebut mall Senayan City dijual dengan harga 45 triliun Zidan juga nih ya menyertakan nomor telpon pihak yang bisa dihubungi apabila ada yang ingin membeli Senayan City 45 triliun mah masih murah anjir di jaksel namun gen people ya unggahan Zidan ternyata tidak bener alias hoax hoax belaka ya hoax belaka gen people ya sebab nih sebab manajemen tidak berniat menjual mall Senayan City sayang banget sih sih kalo misalkan bener-bener dijual tuh tempatnya strategis lah ngerti apa sih lo boy boy manajemen Senayan City menyampaikan bahwa sampai statement ini diturunkan tidak ada rencana penjualan Senayan City nah itu bunyi pernyataan resmi manajemen sebagaimana dilansir antara dan ini nih ini bukan pertama kalinya muncul kabar mall Senayan City akan dijual kepada pihak lain sebelumnya kabar yang sama pernah beredar pada 2017 saat itu ada iklan yang dipasang di salah satu website jual beli rumah nah dengan demikian gen people ya narasi yang menyebut mall Senayan City akan dijual seharga 45 triliun masuk dalam kategori konten yang menyesatkan atau berita palsu gen people ya wah sayang banget sih yang bikin-bikin berita-berita kayak gini nih oke gen people kita langsung aja berita ketiga rekaman pertengkaran rekaman pertengkaran Verdi Sambo dan Putri Candrawati di Magelang ini isinya nih pasti mengejutkan ya pasti gue juga langsung percaya sih kalo misalkan gue awal pertama baca berita yang ini nih jadi gini gen people ya rekaman suara mantan kadif pro pampolri si Verdi Sambo dengan istrinya Putri Candrawati beredar di tiktok si pemilik akun mengunggah video berbentuk slideshow beberapa foto Verdi dan Putri dan foto-foto itu diambil dari internet di dalam video itu juga ada rekaman suara pertengkaran Verdi dengan Putri dalam narasinya disebutkan pertengkaran terjadi di Magelang yang menyebabkan pembunuhan Brigader J di Duren 3 Jakarta Selatan nah gen people ya dilansir dari turn by hoax Rabu 31 Agustus 2022 kemarin ya gen people ya video rekaman suara tersebut ternyata hasil editan dan pemilik akun menambahkan suara pertengkaran antara pria dan wanita ke dalam video berdasarkan hasil penelusuran suara di dalam video itu adalah dialog film layangan putus kok ini dialog film layangan putus ya nah gen people ya masyarakat bisa mendengar langsung suara asli di kanal YouTube milik WTV Indonesia yang diunggah pada awal 2022 dan judul video yang diunggah ialah layangan putus eksklusif video part 1 take it's my dream WTV original nah orang-orang yang berbincang dalam video itu ialah Reza Radian dan Putri Marino bukan Putri Chandrawati Putrinya sih bener tapi belagangnya ya beda lah nah gen people ya dengan yang mikir narasi yang menyebut rekaman pertengkaran Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang masuk dalam konten kategori yang menyesatkan buat para gen people oke gen people mungkin segitu aja berita yang udah gue sampein buat para gen people semoga gen people juga senang mendengar hasil dari penelusuran tim ngasal kita ya oke mungkin gen people kalau misalkan ada berita-berita yang menurut atau sekiranya gen people kurang percaya atau masih penasaran ya gen people bisa langsung aja salin linknya dan kirim ke bawah kolom komentar oke gen people mungkin segitu aja video kita kali ini dan buat para gen people yang gak mau ketinggalan dengan berita terupdate dari genp.co kalian bisa langsung aja download aplikasinya di playstore dan juga di appstore dan gen people jangan lupa buat klik like comment dan subscribe di channel youtube genp.co genp.co tau kamu banget ya 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 ya